Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPUPKI Pada 1 Juni 1945 Soekarno ingin menyatakan kepada peserta BPUPKI Perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pendoman Lima prinsip Soekarno akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui sampai sekarang Momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya Sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia akan perumusan awal dasar negara Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit Sebagaimana tertulis dalam buku Negara Kertagama Karangan Empu Panca Dan buku Sutasoma Karangan Empu Tantular yang berarti berbatu sendi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima Dalam bahasa Sangsekerta, Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau asas Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinia keempat Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila dan lima asas Sebagai dasar negara Pancasila menjadi satu fondasi yang dasar bagi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia Dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara Masa persidangan BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 Telah diadakan upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Negara Kemerdekaan atau BPUPKI Inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya Pancasila Berikut ini adalah pemaparan dari teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Yang akan menampilkan mengenai sejarah Pancasila Halo semuanya, selamat pagi Namo Buddhaya, Assalamualaikum, Salom, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua Kami dari kelompok 4 Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Prodi Ilmu Komunikasi Buddha Semester 1 Akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 Yang pertama ada Cesario Budi Yang kedua, Felik Henderson Dan yang ketiga, Rosa Amelia Tujuan presentasi ini ialah Satu, menjelaskan Pancasila pada era kemerdekaan Yang kedua, menjelaskan Pancasila pada era prakemerdekaan Latar belakang Dasar negara merupakan alas atau fondamen Yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara Merupakan sumber kaida hukum yang mengatur negara Republik Indonesia Termasuk di dalam seluruh unsur-unsurnya Yang ini, pemerintah, wilayah, dan rakyat Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara Yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila Next, Pancasila era prakemerdekaan Yang pertama, zaman prasejarah Yang kedua, zaman kerajaan Kutai Yang ketiga, zaman kerajaan Sriwijaya Yang keempat, zaman sebelum kerajaan Majapahit Yang kelima, zaman kerajaan Majapahit Yang keenam, zaman penjajahan Yang ketujuh, zaman kebangkitan nasional Dan yang kedelapan, zaman sebelum proklamasi Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila prakemerdekaan yang pertama Yaitu zaman prasejarah Ahli geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan zaman tersier Kira-kira 60 juta tahun silam Baru pada zaman kuarter yang dimulai sekitar 600 ribu tahun yang silam Indonesia didiami oleh manusia Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan Berdasarkan artefak yang mereka tinggalkan Mereka mengalami hidup tiga zaman Yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum Pada masa prasejarah tersebut Sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri Yaitu Yang pertama, nilai religius Adanya sistem penguburan mayat diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya Selain itu ditemukan juga alat-alat yang digunakan untuk aktivitas religi Seperti upacara mendatangkan hujan dan lain-lain Yang kedua, nilai perikemanusiaan Tampak dalam perilaku kehidupan saat itu Misalnya penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan Yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia Yang pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan Yang ketiga, nilai kesatuan Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia Sehingga muncul bersamaan dalam kosa kata dan kebudayaan Hal ini sesuai dengan teori perbandingan bahasa Menurut Haker dan benda-benda kebudayaan prasejarah von Hein Gildern Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut, musim, perahu, dan astronomi Menyebabkan adanya kesamaan karakteristik kebudayaan Indonesia Nilai musyawarah Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan bercocok tanam Sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa Klan, marga, atau suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah Berdasarkan primus inter pares Yang pertama diantara yang sama Yang kelima, nilai keadilan sosial Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong Berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food gathering Menuju ke pola hidup food producing Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya ke arah perwujudan kesejahteraan dan kemokmuran bersama sudah ada Next Yang kedua, Kerajaan Kutai Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi Dengan ditemukannya prasasti yang berupa tuji yupa Yang berarti tiang batu Prasasti tersebut diakini berasal dari Kerajaan Kutai Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mula Warman Keturunan dari Raja Asma Warman Keturunan dari Kudungga Mengadakan kenduri Dan memberikan sedekah kepada para Brahmana Dan para Brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada Raja Indermawan Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini Menampilkan nilai-nilai politik Dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan Kenduri serta sedekah kepada para Brahmana Yang ketiga Kerajaan Sriwijaya Pada abad ketujuh muncullah suatu kerajaan di Sumatera yaitu Kerajaan Wijaya Di bawah kekuasaan bangsa Syailendra Hal ini termuat dalam prasasti kendukan bukit Di kaki bukit Gunung Seguntang dekat Palembang Yang bertarik 605 caka atau 683 Masehi Pada zaman itu Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar Yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan Perdagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuhan Anwata Murah Sebagai pengawas dan pengumpul semacam kooperasi Sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya Demikian pula dalam sistem pemerintahannya Terdapat pegawai pengurus pajak Harta benda Kerajaan Rohaniawan yang menjadi pengawas teknis Pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci Sehingga pada saat itu Kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya Tidak dapat dilepaskan Dengan nilai ketuhanan Agama dan kebudayaan dikembangkan Dengan pendidikan suatu universitas agama Buddha Yang sangat terkenal di negara lain di Asia Banyak musafir dari negara lain Misalnya dari China Belajar terlebih dahulu di universitas tersebut Terutama tentang agama Buddha Dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India Banyak guru-guru besar Tamu dari India Yang mengajar di Sriwijaya Misalnya Dharma Kitri Cita-cita tentang kesejahteraan bersama Dalam suatu negara tercermin Dalam kerajaan Sriwijaya Yaitu berbuji Marfod Vanua Sriwijaya Dayatrasubiksa Yang artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur Next Yang nomor 4 Zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme Telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti Kerajaan Kalinga pada abad ke-7 Sanjaya pada abad ke-8 Yang ikut membantu membangun candi kalasan untuk Dewa Tara Dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah Bersama dengan dinasti Shailendra Abad ke-7 dan ke-9 Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut Adalah dibangunnya candi Borobudur Candi agama Buddha pada abad ke-9 Dan candi perembangan Candi agama Hindu pada abad ke-10 Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut Di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana abad ke-9 Dharma Wangsa abad ke-10 Demikian juga kerajaan Erlangga pada abad ke-11 Raja Erlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama Dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Buddha Agama Wisnu Dan agama Siwa Yang hidup berdampingan secara damai Menurut pasasti Kelagen Raja Erlangga telah mengandalkan hubungan dagang dan bekerjasama dengan Benggala Kola dan Campa Hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan Demikian juga Erlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 Para pengikutnya rakyat dan para Brahmana bermusyawarah Dan memutuskan untuk memohon Erlangga bersedia menjadi raja Meneruskan tradisi istana sebagai nilai-nilai sila ke-4 Demikian pula menurut pasasti Kelagen Pada tahun 1037 Raja Erlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan wadu Demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai sila ke-5 Kerajaan Majapahit Emputan Tular mengarang buku Suta Soma Dan di dalam buku itulah kita menjumpai selokan persatuan nasional Yaitu Bineka Tunggal Ika Yang berbunyi lengkapnya Bineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Manggu Artinya walaupun berbeda tapi tetap satu jua Sumpah pelapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada Dalam Sidang Ratu dan Menteri-Menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 Yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai berikut Saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa Jikalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara Jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Depo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan Lalu ada zaman penjajahan Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad 16 Maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia Bersama dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak Dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara Antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis Namun lama-kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan perannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan Misalnya Malakas sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis Pada akhir abad ke-16 bangsa Belanda datang juga ke Indonesia Untuk menghindarkan pesaingan diantara mereka sendiri Kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama VOC Yang di kalangan lakyat Indonesia dikenal dengan istilah company Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintesifkan kekuasaan di Indonesia Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut Maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara Pada abad 20 di punggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur Dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri Partai Kongres di India dengan tokoh tilak dan gandi Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa Yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 Yang dipopori oleh Dr. Wahidin Sudir Usodo dengan Budi Utomonya Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuasanya sendiri Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Inilah yang merupakan penggerak nasional Sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi penggerak lainnya Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran bangsa Lalu ada zaman sebelum proklamasi Pada tanggal 29 Mei 1945 Dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Yaitu Badan Kelindikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia Atau yang disingkat dengan BPUPKI Atau dalam bahasa depan yaitu Dokuritsu Jumbi Tosakai Sidang BPUPKI pertama kali dilakukan untuk menentukan dasar negara Indonesia Sidang berlangsung selama 4 hari Betul-turut yang tampil dalam berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 Dalam pidatonya Muhammad Yamin mengusulkan calon perumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut Yang pertama pri kebangsaan Yang kedua pri kemanusiaan Yang ketiga pri ketuhanan Yang keempat pri kerakyatan Yang kelima kesejahteraan rakyat Lalu Prof. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 Mengemukakan teori sebagai berikut Teori negara perseorangan atau individualis Yang kedua paham negara kelas atau kles teori Yang ketiga paham negara integralistik Yang diajarkan oleh Spinoza Adam Muller Hegel pada abad 18 dan 19 Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Supomo mengusulkan hal-hal mengenai Kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin Musyawara, keadilan, lakir Lalu ada Insinyo Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama kali Berikutnya adalah pidato dari Insinyo Soekarno Yang disampaikan lisan tanpa teks Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip Yang rumusannya adalah sebagai berikut Yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia Dua internasionalisme atau perikemanusiaan Yang ketiga mufakat atau demokrasi Yang keempat ada kesejahteraan sosial Yang kelima ada ketuhanan yang mahesa Atau ketuhanan yang berkebudayaan Beliau juga mengusulkan bahwa Pancasila Sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut Sekarang banyaknya prinsip Kebangsaan, internasional, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan Lima bilangnya Namanya bukan Pancadharma Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa Namanya ialah Pancasila Sila artinya asas atau dasar Dan di atas kelima dasar itulah kita akan mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi Oleh karena itu ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 Ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila Lalu Pancasila era kemerdekaan Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Secara ilmiah Proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut Dari sudut ilmu hukum Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertidup Hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertidup Hukum nasional Secara politis ideologi proklamasi mengandung arti bahwa Bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia Kemudian tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI Ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Presiden serta wakilnya Sesudah itu dimulailah pergolakan politik dalam negeri sebagai berikut ini Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat Sebagai hasil dari konferensi meja bundar atau KMB Maka ditanda tangani suatu persetujuan mantel resolusi oleh Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemerintah Republik Indonesia di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 Maka berlaku pula lah secara otomatis Anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS antara lain Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federalis yaitu 16 negara pasal 1 dan 2 Lalu yang kedua ada konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal Dimana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen Pasal 118 ayat 2 Lalu yang ke-6 Eh lalu selanjutnya Mukadiyama RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci Lalu selanjutnya Sebelum persetujuan KMB Bahasa Indonesia telah memiliki kedaulatan Oleh karena itu Persetujuan 77 Desember 1949 Bilaan tersebut Bukannya penyerahan kedaulatan Melainkan pemulihan kedaulatan Atau pengakuan kedaulatan Walaupun Undang-Undang Dasar 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Namun kenyataan masih berorientasi pada pemerintah yang berasas demokrasi liberal Sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut Yang pertama Sistem multipartai dan kabinet parlementer Berakibat silih bergantinya kabinetnya rata-rata Hanya berumur 6 atau 8 tahun Hal ini berakibat Tidak mempunyai pemerintah yang menyusun program Serta tidak mampu menyelarutkan dinamika Masyarakat ke arah pembangunan Bahkan Menimbulkan petentangan-petentangan Gangguan-gangguan keamanan Serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat Lalu yang kedua Secara ideologis Mukadima Konstitusi Sementara 1950 Tidak berhasil mendekati perumusan Otentik pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang dikenal sebagai Declaration of Independence Bangsa Indonesia Demikian pula perumusan Pancasila Dasar Negara juga Terjadi penyimpangan Namun bagaimanapun juga Ris yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dari negara Republik Indonesia Serikat Pada akhir era ini Terjadi pergolakan politik yang tidak berunjung Hal inilah yang mendorong Presiden Soekarno Mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Tidak terasa pemaparan materi telah selesai Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan Jika ada yang ingin ditanyakan Bisa tulis di kolom komentar yang tersedia Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun budaya Salam Salam kebajikan Dan salam sejahtera Untuk kita semua Selamat menikmati Terima kasih hasil Terima kasih. 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 Terima kasih.